Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa bersama saya Di channel Abeng Tutorial Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat Dan selamat bertahun oleh Allah yang Maha Kuasa Amin Ya Rabbal Alamin Saya akan berbagi cara Tentang rem cakram Yang suka ngerem otomatis Dan ini sangat berbahaya Bagaimana cara memperbaikinya? Ayo kita let's go Sebelum ke tutorial Jangan lupa Subscribe, Like, Comment, dan Share Dan klik tombol lonceng Untuk berlain Supaya kalian tahu Tentang video-video berikutnya Oke Kita akan Proses untuk pembongkaran Kita akan buka dulu Di bagian Kepala babinya Tentang video-video berikutnya Tentang video-video berikutnya Bisa perhatikan Ini banyak karat Sudah banyak sekali karatnya Jadi ini berakibat juga karena macet juga Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu Dan dikasih template yang cukup Kita proses untuk membersihkan terlebih dahulu Oke Sekarang kita mulai bersihkan Oke Kita bersingkat saja videonya Oke Sudah kita bersihkan Sekarang kita mau bongkar Kita lihat Bagian dalam pistonnya Pistonnya masih bagus Cuman Ini macet sebelah Jadi tidak bersamaan Tekanannya Solusinya Kita buang bagian karet sil Yang bagian luar Bagian piston Cakramnya Kita buang bagian silnya Dua-duanya Nanti Tekanannya akan lebih enteng Dan untuk mempaca Remnya jadi lebih ringan Jadi tidak ada macet Lagi Nah Karet ini Di situ kan ada dua Karet double Jadi bagian dalam dan bagian luar Jadi yang dibuang itu bagian luarnya Yang suka macet itu bagian luarnya Sekarang kita pasang lagi Ada yang lupa Kita kocok dulu Bagian handle nya Supaya minyaknya turun Jadi saat masukkan piston Jadi lebih gampang Dan tidak ada Angin palsu Kita kocok dulu Biar minyaknya turun Dan kita pasang Pasang Pistom nya Jangan sampai Ada angin palsu Yang Jadi hembatan Kita tekan Jadi saat penekanan pun Jadi lebih enteng Dan tidak keras Jadi arti Artinya ini Akan lebih ringan Sekarang Jika di Rem Dan tidak ada macet lagi Sekarang kita bersihkan Bagian Ini nya Pengaitnya Bersihkan karatnya Sampai bersih Dan kita akan Kasih pelumas Atau 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 Stemplate Supaya lebih akurat Dikasihnya Stemplate Jadi ini Tidak mudah kering Jadi disini Kita Lebih Menggunakan Stemplate Supaya responsif Di saat Pengereman Jadi Tidak ada Istilah Macet Saat Pembalikan Waktu Pengereman Sekarang kita Pasang Kita Tes Nah Hulu Sudah Cocok Atau Sudah Oke Tutorialnya Sudah Selesai Dan Intinya Di bagian Itu Solusinya Insya Allah Ini Bisa Membuktikan Buat Kalian Yang Punya Keluhan Di bagian Cakram Sekian Dulu Dari Saya Tutorialnya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Gratis Oke Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sekarang Sudah Selesai Pekerjaannya Dan Semoga Bermanfaat Tutorialnya Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Sama Abeng Eliza Oke Sebelum Kita Pamit Kita Akan Buktikan Hasilnya Setelah Kita Akalin Dengan Cara Tutorial Dan Sekarang Kita Bisa Lihat Ini Putarannya Jadi Lebih Enteng Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Selanjutnya Oke Sampai Sampai